Jika Anda berulang-ulang harus mengatakan hal yang persis sama kepada seseorang tentang perasaan Anda dan mereka tidak berubah, pahami bahwa mereka tidak menghormati Anda. Ketika Anda terus-menerus mengungkapkan emosi, kebutuhan, dan batasan Anda, dan mereka terus mengabaikan dan mengabaikannya, ini merupakan indikasi jelas bahwa mereka tidak menghargai perasaan Anda atau memprioritaskan kesejahteraan Anda. Mengulangi permintaan Anda secara berulang kali seharusnya tidak perlu. Jika seseorang benar-benar peduli pada Anda, mereka akan mendengarkan, mengakui, dan berusaha memahami sudut pandang Anda. Namun ketika Anda dihadapkan pada sikap acuh-ta'acuh, bersikap defensif, atau bahkan dia, Jack, itu tandanya perasaan Anda tidak dihargai. Jangan buang waktu dan energi Anda untuk mencoba meyakinkan seseorang agar peduli dengan emosi Anda. Sebaliknya, sadari bahwa perilakunya mencerminkan kurangnya rasa hormatnya terhadap Anda. Bukan tugas Anda untuk mengubahnya atau membuat mereka mengerti, itu tanggung jawab mereka untuk menunjukkan empati dan kasih sayang. Ambil langkah mundur, evaluasi kembali hubungan tersebut, dan prioritaskan keamanan emosional Anda sendiri. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang secara aktif mendengarkan, mengakui perasaan Anda, dan berupaya memahami kebutuhan Anda. Ingat, Anda berhak dihormati, didengarkan, dan dihargai. Jangan berpuas diri dengan mendapatkan apapun yang kurang dari itu.